Kabar mengejutkan, ada aturan terbaru lagi Pencairan lewat jasa Bang Himbara akan dihapus Ada banyak masalah pencairan lewat Bang Himbara HPM wajib tahu informasi ini Nah, seperti apa informasinya? Tentunya setelah intro berikut ini Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua Dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah, di video kali ini teman-teman Kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting Kepada seluruh keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT Karena ada kabar mengejutkan Ada aturan baru lagi Pencairan lewat jasa Bang Himbara akan segera dihapus Ada banyak masalah atau problem pencairan lewat Bang Himbara Tentunya HPM wajib mengetahui informasi ini Agar kedepannya bisa mengevaluasinya Nah, seperti apa informasi dan beritanya? Simak sampai dengan akhir Jangan di-skip tentunya agar kalian tidak gagal paham Dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya roban, alamin Baik sahabat sosial dimana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasinya Bahwa ada kabar mengejutkan Ada aturan baru lagi Pencairan lewat jasa Bang Himbara akan segera dihapus Ada banyak masalah pencairan lewat Bang Himbara KPM wajib tahu informasi ini Nah seperti apa informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimana pun anda berada Dalam rapat koordinasi dengan DPR RI Ada beberapa dewan DPR RI Komisi 8 Yang memang memberikan pertanyaan Bahwa memang pencairan lewat PT POS Indonesia Lebih akurat, transparan, akuntabel, ya sahabat sosial Jadi menyebabkan ada usulan Dan agar ke depannya pencairan Pencairan PKH, BPNT, dan bantuan lainnya Akan dicairkan secara tunai saja Lewat PT POS Indonesia Jangan lagi menggunakan Bang Himbara Karena sulit terdeteksi Untuk anggaran-anggaran yang keluar Karena DPR RI tugasnya adalah Mengawasi untuk setiap anggaran yang keluar Dari Kementerian Keuangan Maka kalian simak baik-baik Pernyataan dari anggota DPR RI Komisi 8 Selamat menaksikan Sebenarnya biaya selama ini Atau penyaluran bantuan PKH dan BPNT Melalui POS itu nunut ya Silahkan nunut kepada PLT Saya kira ada baiknya untuk diteruskan itu Karena faktanya juga memang lebih cepat ya Ada pasti kekurangan, ada Tetapi lebih mudah terukur Dievaluasi ketimbang melalui Bang Himbara Bang Himbara ini agak susah Untuk kemudian kita berkomunikasi Dan terutama transparansi di dalam pola pembagian Utamanya lagi Pola pemberiannya, pendistribusian melalui E-Wallet E-Wallet ini memang merupakan sesuatu apa ya Sesuatu yang tersembunyi gitu Kita gak tahu dimana berapa saldonya Bagaimana sepertinya Kecuali kalau misalnya ada buku takungan Tapi tidak pakai E-Wallet Langsung pakai ATM Itu saya kira lebih transparan Tapi kalau E-Wallet Saya kira itu ya memang mirip seperti Kita punya tap cash Atau mula punya seperti apa namanya E-Money dan seterusnya itu Jadi kita tidak ketahui Kecuali melalui mesin mereka Jadi saya kira intinya adalah Pembagian atau pendistribusian Bantuan melalui POS Menjadi lebih efektif Dibanding dengan Bank Imbara Apalagi dibanding dengan Nilai yang kemudian terugikan Oleh Masyarakat terugikan oleh mereka itu Itu yang kedua Yang ketiga Bu Menteri Faktanya bahwa Realitasnya Exclusion error kita itu masih tinggi Exclusion error kita masih tinggi Kemarin belum lama ketika Kurang lebih satu bulan yang lalu Menjelang reses atau pas reses Saya sempat ketemu beberapa Beberapa ketua-ketua kelompok Disitu ternyata mereka mengungkapkan Apa adanya Jadi saya tidak melalui pendamping Tapi mereka Bagaimana yang terjadi di lapangan Ini macam-macam ini apa namanya Pengaduannya Ada yang mereka mengadukan misalnya Pada waktu PLT Mereka dipotong oleh PRT 25% Ini ada ini Alamatnya ada Orangnya ada Bisa dipertanggungjawabkan Saya tidak menyebut secara Rinci ini karena Menjaga Apa Daerah dan menjaga RT tersebut aja Jadi kasihan Jadi dipotong 25% Kalau tidak dipotong Mereka tidak Akan dikasih Kenapa LT jelas-jelas Karena Anda tidak termasuk yang Sesuai kriteria Jadi ini Kongkali-kong Ada yang kemudian Yang menariknya lagi Pembagian anak yatim Pembagian bantuan anak yatim Ini di salah satu Di kabupaten sebarang misalnya Saya tidak menyebutkan rinci Malaupun saya punya catatan rinci Kejanggalannya adalah Sama-sama Anak yatim Sama-sama Jumlahnya Tapi yang satu mendapat Satu juta dua ratus Yang satu mendapat Lapan lima puluh ribu Ini juga ada indikasi Dipotong pula Lapan ratus lima puluh ribu Yang satu Satu lagi Seratu juta dua ratus ribu Ini ada pemotongan Bu Iya dipotong gitu Iya Iya Betul sekali Betul sekali Ini memastikan bahwa Disitu ada pemotongan Makanya yang tidak dipotong Dapat satu juta dua ratus Tapi yang satunya mendapat Lapan ratus lima puluh ribu Ini optimum di lapangan Ada lagi misalnya Yang menarik Ada Pak Ada Bu Di daerah Di Kabupaten Semarang Di Kecamatan Susukan Di Desa Ketapang Nah ini Ini Bahkan kemudian Ibu yang dipotong Juga ada namanya disini Coba kurang etis saja Saya sebutkan Jadi yang dipotong Namanya Ibu Fulan-Fulanah Lalu desanya Desa Ketapang Kecamatan Susukan Nanti saya sampaikan Lalu menarik lagi Misalnya Ini juga Oknum ini ya Bahwa Ada sejumlah Sejumlah Daripada KPM Yang sudah dua tahun Tidak menerima PKH Padahal masih terdaftar Sebagai penerima PKH Dan sampai sekarang Akhirnya mereka Bersama delapan orang Sebenarnya Pengen mengajukan Untuk graduasi Tapi pun kemudian Sampai sekarang Tidak mendapatkan Tidak dikabulkan Graduasi itu Tidak tahu Dimana nyangkutnya ini Ini juga ada ini Jadi Ini kebetulan Ada di daerah Salatiga Ini Padahal graduasi Menjadi penting Kalau graduasi Dengan kesadarannya Luar biasa Harus kita bantu ini Tapi kemudian Ini tidak dikabulkan Sudah dua tahun Lalu juga Kemudian ada Terkait dengan Bantuan pemakaman Nah untuk Permakanan ini Memang problemnya adalah Karena mereka Pokmas ya Kelompok masyarakat itu Macam-macam Umumnya mereka Mengeluhkan Keterlambatan dana Keterlambatan dana Jadi sudah mereka Apa istilahnya Ya nalangin pakai uangnya sendiri Sampai dua tiga bulan Baru dikasih Walaupun ibu tadi Sampaikan karena Ada Apa namanya Blokir Ada block Ada hold Tapi sebenarnya Nanti perlu dijelaskan Dan kemudian Juga ada Mereka mengeluhkan Ini Yang mereka juga Punya anak Jadi mereka Merupakan satu KPM dari PKH Yang terdaftar Di DKS Salah satu Anaknya itu Karena dia Di sekolah negeri Mendapatkan PIP Tapi yang satunya lagi Sekolahnya tidak Di sekolah negeri Sudah mengajukan Tidak mendapatkannya Ini tolong Kemudian bisa dibantu Ini Ada dari Apa Daerah Kota Semarang Ini Saya kira ini Di antara Keluar-keluar menarik Jadi kalau kita turun ke bawah Ini mendapatkan banyak hal Ya Nah berikutnya Bu Menteri Saya ingin menyampaikan Terkait dengan Beberapa waktu Sampai jumpa di video